Hai assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ketemu lagi dengan saya Admin L di channel LDTV Oke di video kali ini aku mau nge-review UPS mini dari Read One Store ya ini ada dua yang satu yang 24 volt ini untuk mikrotik dan yang satu lagi tegangan 5 volt sama 12 volt yang 5 volt ini untuk HTB eh HTB untuk switch dan yang 12 volt ini untuk akses point nah yang 24 volt ini udah dipakai hampir tiga bulanan dan enggak ada kendala yang ada kendala itu adalah yang 5 volt dan 12 volt ini untuk toko Read One Store ini baik banget ya dia mau nge-repair memperbaiki UPS mini ini ya ini ini tadinya ketika dicolok ke adapter dia langsung mati enggak tahu kenapa dan Read One Store ini menawarkan untuk perbaikan secara gratis ya top banget lah ini kita gabungkan dengan tekniknya Bilhanet ya untuk Poe modip ini kan untuk 12 volt ini aku pakaiin TP-Link WR941 WR941 nya ada di luar yuk kita lihat akses pointnya ya akses pointnya sendiri aku taruh di luar rumah untuk UPS mininya itu ada di dalam situ ya ini posisi saya ada di loteng ini kalau nggak salah jaraknya sekitar 10 meter lah 10 meteran dari UPS mininya terus kita buat Poe manual ini teman-teman bisa lihat kayak gini nih oke jadi di dalam satu kabelan ini yang satu itu untuk Poe untuk sumber listrik dan satu laginya untuk internet nah ini ini ilmu ini aku dapetin dari Bilhanet ya gimana cara susunannya untuk susunannya agak berbeda dari kabelan biasa jadi untuk susunannya itu putih kuning-kuning putih ijo ya putih kuning-kuning putih ijo 123 dan yang warna ijo nya itu di nomor pin nomor 6 nah untuk kabel putih biru sama putih coklat ini kita jadiin sebagai Poe nah jadi disini aku praktekin UPS mini dari Ridwan Store yang 5 volt dan 12 volt aku modif jadi Poe kabelannya masuk ke tp-link wr941 dan ini work teman-teman work ini untuk powernya jalan untuk lannya juga jalan dan untuk wifi nya juga jalan kita tes ya ini aku pakai HP Android untuk ngetes wifi nya jalan atau enggak nya untuk akses point ini aku karikasi SSID login.rachel.com amar ya kita hubungkan ini bisa teman-teman lihat ya dan langsung terhubung dia langsung masuk ke login peg oke oke kita login dulu ya dan work teman-teman work dia langsung terhubung ini mantep sekali ya dengan harga cuman 180 ribuan UPS mini nya kita buat untuk Poe stem kita sambungin agak jauh dari UPS mini nya dan ini New Works dengan digabungkan dengan kita membuat Poe manual dari Bilhanet dan kita coba speed test ya dapat berapa kita tes speed nah bisa teman-teman lihat disini dia dapat normal ya 17 mbps-an pingnya dapet 18 jitternya 18 eh 13 ini mantap sekali ini ya kita tunjukin ya gimana sistem Poe nya kita cabut dulu nah disini teman-teman lihat ya kelihatan enggak Hai untuk RJ 45 nya posisi 123 itu secara berurutan putih kuning kuning putih ijo ya dan hijau nya ini ditaruh di pin ke-6 jadi untuk pin 4578 nya ini enggak dipakai yang dipakai itu putih kuning kuning putih ijo 123 secara berurutan dan yang warna hijau nya itu taruh di pin ke-6 kemudian untuk sisanya kabel putih biru sama putih coklatnya ini kita jadikan sebagai sumber listrik Poe nya yang kalau saya susunannya itu putih biru ini kita jadikan sumber positif dan putih coklat ini kita jadikan sumber negatif nah untuk posisi yang satunya juga sama ya posisi yang satunya sama kayak gini juga posisi RC 45 nya dan yang ininya untuk Jack mailnya kita colokin ke UPS Mini dan ini berhasil teman-teman dan mantap sekali kalau misalkan teman-teman mau nyobain UPS Mini dari Ridwan Store link pembeliannya udah aku taruh di deskripsi kalau misalkan penjelasan aku kurang yang jelas mengenai Poe injektor nya teman-teman bisa langsung lihat tutorial lengkapnya di channelnya Bilhanet ya Oke mungkin cukup sekian untuk video kali ini semoga review singkat tentang UPS Mini ini bisa bermanfaat bagi teman-teman nanti kalau misalkan ada ini kan baru dipakai ya sistem kayak gini baru baru dipakai nanti kalau misalkan ada kendala atau ada yang lain-lainnya bakalan aku update lagi di video selanjutnya Hai guys cukup sekian untuk video kali ini seperti biasa salam sub indo by broth3rmax sub indo by broth3rmax